Pemeriksaan kesehatan pasangan calon kepala daerah di Sumatera Utara digelar di Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik Medan, Sumatera Utara. Pemeriksaan pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Utara sesuai tahapan pilkada akan berlangsung dari 9 sampai 11 September 2020 mendatang. Sebanyaknya kurang lebih 140 orang yang merupakan pasangan calon kepala daerah dari 23 kabupaten kota melaksanakan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik Medan, Sumatera Utara. Pemeriksaan kesehatan para pasangan calon juga di tempat khusus di gedung pavilium yang jauh dari lokasi pelayanan COVID-19. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Utara sesuai tahapan pilkada yang akan berlangsung mulai dari tanggal 9 sampai 11 September 2020. Dr. Edy Erdiansah, Ketua Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Kepala Daerah, mengatakan untuk pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan jasmani dan narkotika. Kegiatan hari ini diikuti 23 kabupaten daerah sesumatera utara. Bisa ada tentang kegiatan pelaksanaan kesehatan hari ini, rangkaian kegiatanannya adalah kegiatan pemisahan klinis dan pemisahan antinarkoba. Kegiatan ini dilaksanakan terhadap 23 daerah, kabupaten dan kota, tetapi yang hadir pada sini kali dibagi tiga. Di antaranya hari ini ada 42 paslon yang terdiri dari 7 kabupaten dan kota. Nah, dengan demikian pelaksanaan ini akan berlangsung dalam sekitar lebih kurang 8 jam melikuti antara pemeriksaan fisik dan pemeriksaan fisikater serta perincaan antinarkoba. Pemeriksaan ini berkaitan dengan kegiatan fisik. Nah, hasil kesimpulannya nanti berkaitan dengan kemampuan yang untuk melakukan untuk ke depan. Nah, ini akan disampaikan kepada KPU bahwa kemampuan fisik dan pemeriksaan fisikater dan antinarkobanya itu mendukung untuk pelaksanaannya sebagai seorang pimpinan daerah. Nah, artinya bahwa satu state-nya kemampuan yang dapat dikoreksi atau tidak dapat dikoreksi. Ini yang jatuhnya yang kami sampaikan. Selain itu juga, kegiatan ini berkaitan dengan kegiatan fisik dengan hasil kesimpulan dari hasil tes kesehatan. Akan diserahkan ke KPU daerah di setiap kabupaten kota, se-Sumatera Utara ke depannya. Dari Medan Sumatera Utara, Edi Sahputra, Medan Kutipi, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!